Hai ya jumpa lagi dengan poniman elektronik kali ini kita akan mengetes ampli betapo CX8000 akan kita tes apakah kipasnya otomatis karena trapo udah besar transistor finalnya memakai Toshiba dan untuk mixernya memakai empat channel dan equalizer nya memakai Hai 18 channel untuk stereo nya sudah dilengkapi dengan X-Bus ini dia amplinya Hai nih amplinya cukup besar bodi besar trapo besar dan transistor finalnya memakai Toshiba keputar apakah kipasnya otomatis dan kita coba dulu Hai suara kecil Hai ya suara ini masih kita kecilkan apakah kipasnya berputar ya ternyata kipas tidak berputar setelah kita naikkan polumennya apakah kipas berputar setelah kita naikkan polumennya kipas berputar dan ampli betapo dengan seri CX8000B sudah dilengkapi dengan kipas otomatis peninginnya pun ditambah dikambang supaya awal panasnya bisa diserap dengan isi dan trapo memakai trapo 10 ampere biasa suara cukup bagus musik kita matikan walau ampli masih hidup modulator masih hidup suara kecil suara hilang kipas tidak berputar suara kecil pun kipas tidak berputar karena tidak ada beban hawa panas jika hawa panasnya semakin panas maka kipas berputar semakin kenceng jika hawa panasnya tidak panas kali maka kipas berputar dengan lambat keunggulan memakai kipas otomatis ini adalah jika panasnya tinggi maka dia berputar dengan kecang tambah panas tambah kecang tambah panas tambah kecang inilah keunggulan pakai kipas otomatis jika tidak memakai kipas otomatis mau mau suara pelan mau suara keras kipas tetap berputar ini suara pelan kipas tidak berputar selamat menikmati 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 mampu kita ya jika ada kesalahan ataupun kekurangannya dalam pembuatan video ini kami peniman elektronik mohon maaf Ampli betapu dengan seri CX-8000B fasilitas lengkap harga bersahabat pokoknya mantap mantap bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati